Akibat kemarau panjang, sumur pertanian andalan petani di Kalurahan Pampang, Palian, Gunung Kidul nyaris kering. Petani kerap kehabisan air saat menyiram tanaman dan harus menunggu lama hingga debit air sumur kembali terisi. Kemarau kali ini membuat sumur tanah galian petani untuk kebutuhan penyiraman di ladang nyaris kering. Padahal setiap hari puluhan petani di Kalurahan Pampang, Palian masih bergantung pada pengairan sumur galian. Air diangkat menggunakan mesin pompa untuk penyiraman aneka tanaman sayur. Salah satu petani sayur yang terdampak adalah Adi Suwito. Sumur miliknya kerap nyaris habis dan proses penyiraman terpaksa tertunda. Saat sumur habis, memerlukan waktu hingga sekitar 2 jam menunggu debit air kembali naik. Adi menambahkan, saat air sumur tidak memungkinkan untuk diangkat, dirinya terpaksa harus minta air kepada kelompok tani yang mempunyai fasilitas sumur pur. Beberapa jenis sayuran seperti kacang panjang, terong, dan cabai harus mendapatkan penyiraman rutin. Puluhan sumur galian yang rata-rata sudah berusia puluhan tahun masih diandalkan beberapa petani di Kalurahan Pampang ini untuk pengairan saat kemarau. Terima kasih telah menonton!